Kesorotan lainnya saudara hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi Jakarta memanggil selebritas Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus korupsi pengelolaan Tata Diaga Komunitas Timah tahun 2015-2022. Timah, kasus Timah ini menjerat suaminya Harvey Muis. Sandra Dewi dikebarkan akan hadir dalam sidang kali ini. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah mengonfirmasi adanya pemanggilan Sandra Dewi dalam sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi Timah. Dalam kasus ini, nama Sandra Dewi mencuat dalam dakoan terkait aliran uang senilai 3,15 miliar rupiah dari sang suami Harvey Muis. Sandra Dewi disebutkan menerima uang itu melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange. Chris Tiono dan PT Refine Banka Tin, RBT, pada periode 2018-2023. Dan untuk mengetahui informasi terkait sidang kasus korupsi Timah Harvey Muis, kita sudah terhubung dengan jurnalis kompasiti Claudia Carla di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Jakarta. Carla, apakah Sandra Dewi sudah terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Dan apa yang ingin digali oleh Majelis Hakim dalam pemanggilan saksi kali ini? Ya, Radhi dan juga saudara, hingga saat ini belum terlihat adanya atau kehadiran Sandra Dewi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang rencananya hari ini Sandra Dewi akan diperiksa sebagai saksi dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang yang menjerat suaminya Harvey Muis. Sebelumnya juga muncul dugaan terkait dengan aliran dana dari Harvey Muis kepada Sandra Dewi sejumlah 3,1 miliar rupiah dan juga dugaan terkait dengan pemberian sejumlah tas branded dari Harvey Muis kepada Sandra Dewi seperti Louis Vitong, kemudian Gucci dan juga Hermes. Dan terkait dengan pemeriksaannya sebagai saksi pada hari ini dalam sidang yang menjerat suaminya atas kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang maka kemungkinan besar untuk hari ini Sandra Dewi akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan untuk konfirmasi terkait dengan pemberian aliran dana dari Harvey Muis kepada dirinya dan juga pemberian sejumlah tas branded dari Harvey Muis kepada Sandra Dewi. Memang Harvey Muis sendiri telah didakwa atas tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dalam pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015 hingga 2022 yang telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Ia juga didakwa telah merima biaya pengamanan dari 4 perusahaan smelter melalui Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange dan atas tindakannya ini diduga Helena Lim dan juga bersama-sama dengan Harvey Muis telah menikmati uang negara sejumlah 420 miliar rupiah. Harvey Muis merupakan perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin bersama dengan ex-dirut PT Timah yaitu Mokhtar Riza Pahlevi. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah untuk mendapatkan keuntungan. Harvey sendiri kemudian telah menghubungi beberapa perusahaan smelter kemudian meminta mereka untuk menyisihkan sejumlah keuntungan dan menyerahkan sejumlah keuntungan tersebut yang diserahkan seakan-akan sebagai dana CSR. Terkait dengan tindakannya ini Harvey Muis sendiri telah diancam dengan ancaman maksimal penjara somber hidup. Demikian Radi dan juga Saudara. Saudia Karla melaporkan langsung dari pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat.